Intro Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang menyimpan sejuta kekayaan alam yang tiada bandingannya dan tentunya sangat unik jika dibandingkan dengan yang lainnya tapi sebelum nonton silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama silahkan share video ini untuk teman-teman anda yang lain salah satu kekayaan alam yang ada di laut Kalimantan adalah adanya ikan mood skipper atau yang disebut dengan tembakul, gelodok, belodok, atau belacak, gabus laut, lunjat, dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris disebut dengan mood skipper karena kebiasaannya melompat-lompat di lumpur bahkan ikan ini pun dapat memanjat pohon dan kabarnya populasi terbesar ikan ini ada di Kalimantan Ikan ini suka melompat ke daratan air payau dan dapat dijumpai di hutan-hutan bakau saat air sedang surut kedua mata ikan ini sangatlah menonjol bagaikan mata yang sedang melotot keluar dengan dua susunan kornea serta kulit sisi di dalam matanya berlapis-lapis untuk menahan air dan menghindar dari kekeringan saat di darat siripnya mengembang dengan bentuk tubuh yang panjang jika sudah dewasa, ikan ini bisa mencapai 30 cm panjangnya ikan ini bisa tahan selama 7-8 menit di daratan sebelum kembali lagi ke air organ pernafasan ikan ini nyatanya berbentuk insang yang memiliki perbedaan di mana dinding sisi dalam tutup insang serta bilih insang berlipat ganda serta memiliki banyak pembuluh darah di sepanjang insang, serta tenggorokannya tetap basah sehingga memungkinkan adanya pertukaran oksigen pada pembuluh darah saat ikan ini di daratan ikan tembakau biasa menggali lubang di lumpur yang lunak untuk sarangnya lubang tersebut bisa sangat dalam dan bercabang-cabang berisi air dan sedikit udara di ruang-ruang tertentu ketika air pasang naik mood skipper umumnya bersembunyi di lubang-lubang ini untuk menghindari ikan-ikan pemangsa yang berdatangan ikan jantan memiliki semacam alat kopulasi pada kelaminya setelah perkawinan telur-telur ikan mood skipper disimpan dalam lubang yang telah digali dan dijaga oleh induk betinanya telur-telur itu lengket dan melekat pada dinding lumpur bahkan ada jenis mood skipper yang mampu bertelur hingga 70 ribu butir pada musim kawin jika lapar mood skipper memangsa banyak hewan mulai dari ketam binau udang, ikan, kerang, cumi-cumi, sampai ke semut dan lalat tumbuhan pun konon akan dimakan oleh ikan ini ikan mood skipper dapat hidup pada perairan yang beriklim tropis dan subtropis yang wilayahnya mulai dari Indo-Pasifik sampai ke pantai Atlantik bahkan ia bisa bertahan meski lingkungan sekitarnya sedang rusak ikan ngelodok atau tembakul ini pun sudah ada sejak 22,5 juta tahun yang lalu dan bertahan hingga sekarang di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat ikan ini disebut dengan tembakul bagaimana dengan daerah kalian? apa nama sebutan untuk ikan tembakul ini? tuliskan komentar anda di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax